usah takut-takut sama cucu itu lagi atau orangnya tajak tempur ya di mana gitu itu saya lagi kurang sama Dukuh Santet kalau sama nonton dia marah asap sholat enggak boleh maunya oh sholat enggak boleh enggak boleh kurang aja Dukuh Santet bisa ganteng sama 5 tahun contoh sama enggak taruh sama saya bohong sama Dukuh Santet mau dan macam-macam gitu saya itu sudah ngomong dari beberapa tahun yang lalu kalau ada yang bisa nyenek tak suruh nyandet saya enggak pakai ilmu apa-apa yang tidak masalah sama Allah tidak takut sama video-video jangan langsung-langsung ngegus maaf saya datang lagi nggak apa-apa kalau sama kalau nggak datang saya tak mikir kita cuma pengen tambah saudara itu tahu saja pengen tambah sedulur semoga kita semuanya tetap menjadi saudara sedulur selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya in aku akan minta maaf minta maaf kamu gak minta maaf ini gak pernah dia ingat memang dia bagus dan tidak bagus tidak terlalu masakan biasanya urusannya apa yang Hai di sini tapi dia sok kuasa ini misalkan ada lagi ingin mengikahi dia itu selalu menjauh Hai sejajar jawaban dari orang tua sudah tidak akan tapi itu selalu Jangan takut sama dukung santet Saling ngantem-ngantem Kak, ngantek lo, Kak Oh, suruh ngantekin saya coba, suruh ngantek saya Iya Sama gitu-gitu, menarik saya takut Saya malah diancamnya sudah lama, tapi saya tidak takut Yang ancamnya bagaimana? Ya gitu Bagaimana sampaian saya tidak menakutku Tidak ada yang menakutku Aku seru orangmu tidak ingin dapur Tidak ada yang maksudnya? Ya, tidak santai saja dapur Tidak santai tempat ini sama, ya? Iya Kalau memang mati saya itu sampaian, ya orang tua Sampai itu, saya tidak terima Tapi aku tidak harus sampaian, aku tidak harus sampaian Tapi ini lebih besar, Bu Ya, gue setiap hari Minumannya dikasih air kepenting Kapan hari ketahuan sendiri Kapan hari ketahuan sendiri Saya sama, dia mungkin ya tiap harinya di cekokin sama kencing dia Sudah, menakutku Tidak ada yang banyak Tapi aku tidak akan sampaian Terima kasih Saya akan tiba-tiba Mukanya sampai Itu amat Kelohon saya itu Kayak bingung berjalan Tapi kalau sudah berhenti disini Sakitnya minta aku Kayak mau berusaha itu ratanya Paling sakit kalau pas berhentinya Di ulu hati itu Nanti insya Allah itu Baguanya dari bawah Di tanah naik ke atas Maksudnya gak usah takut ya Tapi cuma sama Allah ya Jangan takut sama gitu-gitu Bingung dia tuh Bingung Kenapa bingung Dia pamitan sana sih Gumpur itu bersamit Sama dukul sana itu Mau pamit itu dia Kalau bisa ada hubungan Sama dukul sana itu gimana Aku mau jualan bos Pembeli Tapi kenapa saya mengizinkan masuk Di dalam hidup Banyak-banyak Takin kan diiming-imingin Jujur aja Jujur aja Jangan ditutup Perjanjiannya Masuknya gini Mau Dikenalin sama orang Akhir-akhir ini kan ketawa Kalau dia itu gak ada Emangnya udah punya istri Ketawannya tuh Masih berapa hari ini Jangan Mau dikenalin sama-sama Oh diiming-iming Mau diikak Dikak selama lima tahun Mau cari yang jago Mending siapa tak jadain sama ini Tandikan sama ini ya Sudah dapat Sudah dapat Dihwis Sudah dapat Lihatnya ini kan Yang keluar bos Dari Dari Pekerjaan itu Dari mana saya itu Siapanya Mau pulang ke Mau pulang ke Galek Siapa Ini Kementerian aku mundur Sekarang udah tahu Sudah tahu semuanya Kalau mau dikenalin Itu sesungguhnya gak ada Itu udah tipik Ada Sudah punya istri Dari Nyangak Terus Besok itu Rencana mau keluar Aku dari Pulang Ke Galek Masih Takut Takut kenapa Takut di Sadat Itu mungkin Takut di Sadat Kan jadadadabu Buka sama di Sadat Jawa takut Tidak ada ceritanya Sadat bisa Mengenai diri kita Kalau kita yang berani Kalau kita berani Sana yang takut Kalau kita yang takut Sana yang berani Tidak usah takut Saya yang jaminis Dengan izin Allah Ya Akan terjadi Orangnya jadi usir Kenapa samanya keluar Jangan seolah-olah Samen takut sama dia Terus samen yang pergi Biarkan dia yang pergi Itu Kalau memang samen Mau berhenti dari situ Ya wes Keluar Ya wes Gak masalah Cuman Jangan samen ada Ini masih ada rasa takutnya Loh bu Iya Takut Terus perasaan masih Kasian itu masih ada Yang dikasihannya aja Kayak gitu Kamen itu Kasian karena minum air kencingnya itu Makanya samen kasihan Ikat Ikat samen itu Ini juga kesalahannya Ini awal-awalnya itu juga Minta tolong Minta tolong Sampai usah ditutupin sama saya Enggak Enggak minta tolong Rata-rata dia yang datang Mengiming-ngiming Iya Dia ingiming-ngiming Mau Akhirnya minta tolong Saya ini bisa itu Nyariin jodoh Gini gitu Sampai percaya Terus jadi Saya selama lima tahun Ya emang Ini jujur Dia itu perempuan Tapi enggak Dia sukanya Sama-sama Perempuan gitu Namanya Lesbi Tapi dia gak mau Dibilang lesbi Katanya dia ngakunya Di dalamnya itu ada Laki ngomong Ngomongan kopet Ngomong bohong itu Untuk menutupi keburukannya Laki-laki 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 Senengnya Bimu ya Itu untuk menutupi Kebusukannya Untuk menutupi Kekurangan dia Sama sekali Saya katakan Dia enggak punya ilmu apa-apa Enggak punya ilmu Kalau dia bisa Kalau gini Sampai saya sejam ini Sampai Sampai ngomong sama dia Kalau bisa santai saya gitu Yang penting gak diracun Gak punya ilmu santai Apapun dia Gak punya ilmu apa-apa Itu bukan Jin yang ada di dalam Jinnya Bukan Itu namanya Kelainan Sek Oh iya benar lah Kelainan Yang ketika Sampai ini masih percaya Kalau dibawa dengan santai Santai juga Santai juga Santai juga Santai juga Cuma Gertakkan Sangat Nah Itu loh Paham Tapi benar kalau beliau ini Dikat Ditakut-takuti Kenapa Selalu dicekuk Itu loh Iya Tiap hari Sampai Tentiknya Cekuk 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 keluar karena kalau takut tapi bulan tempat itu ya usah takut-takut sama gitu-gitu lagi atau orangnya dia kajak tempur ya di mana gitu kalau nonton video itu YouTube aja nggak lo ke tiap hari kalau melakukan lihat-lihat itu marah-marah Oh Dukun Sadatnya nonton saya lagi perang sama Dukun Sadat kalau sampai nonton dia marah asap sholat enggak boleh maunya sholat enggak boleh itu kurang ajar Dukun Sadat kok bisa ganteng sama Dukun Sadat lima tahun untuk sama enggak taruh sama saya bohong sama Dukun Sadat mau dan macam-macam gitu saya itu sudah ngomong dari berapa tahun yang lalu kalau ada yang misalnya tak suruh nyantet saya enggak pakai ilmu apa-apa ya enggak pasrah sama Allah tidak takut sama gitu-gitu memang jangan mau dibohongin sama Dukun lesbi gitu ya ya dia nggak ada apa-apanya di dalam dirinya itu dia mengalami kerenan seks jadi kayak mempunyai jiwa dua gitu loh jangan mau ya itu orang apa namanya itu orang kafir kalau kayak gitu Mas hehehehe dosanya 90 kali lebih dosa biasa saya takut keluar ya saya yang jamin enggak akan jadi apapun sama-sampaian bukan tasbih sama dengan bicaranya nanti itu kan ngancamnya kalau keluarga oh ngancamnya mau di itu tadi itu minta tolong sama saya saya kan memang biasa jahit tapi enggak boleh dinyalain mau tak tunjukin sama Dukun yang lain aja boleh saya disuruh bikin ini boneka kayak dari Allah itu memang buat nambahin mungkin nangkut-nangkuti saya buat nangkut-nangkutin lagi nih nih Dukun santet Dukun santet suruh nyantet saya toh Dukun santet langsung saya bilang orang sejak dulu juga ngancam saya ya dihacem-hacem terus sama Dukun santet Dukun santet tolong aku kalau keluar dari sini itu sudah mau dihabiskan keluarga kalau sampai-sampai pisah sama dia mau dihabiskan keluarga ya suruh habisin aja kalau bisa hahaha dia nolok dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau anak-anak wah ini memang bahaya ya ayo kita datangin nanti malam kalau saya mau datangin jangan nanti kalau ini Dukun santet kan sekarang beda-beda lego ya ulang temen dulu kalau mau pulang ke penduduk enggak boleh mau ngomong-ngomong terakhir lah itu ketemu orang tua enggak boleh enggak boleh 5 tahun itu jauh dari orang tua kami kok mau jadi bodoh-bodoh itu sangat heran saya cantik-cantik orang Indonesia itu jangan takut sama Dukun santet tolong eh 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 ini tuh itu saya suruh bikin ini tuh pet tepet nah iya untuk apa itu maksudnya hidup enggak hidup enggak hidup enggak hidup enggak hidup itu maaf ya ribu tambah takut tapi saya nggak takut Iya cuma saya kasih yang ini iya ya kalau saya pernah diancam itu ya saja gimana ngajemnya ibu ya seperti itu tak sandet kan sampe nunggare aku aku lorok mamu anak putuhmu sampai santai non lulet dan tak lebih yuk tapi santai no tak santet aku kawet biar usampean pilih sampai matiku pokor saman santet ya mungkin aku jelas kesan ini kalau ngeliat tak tantang nih yuk bertarung sama saya atau suruh nyadet saya nih tak kasih semua nusantet atau pilih yang mana mau pakai boneka yuk tetap pakai Allah saja wis kurang kok kayak sedang itu dukun cabul ngaku-ngaku dukun itu luar gak usah hubungan sama orang itu saya jamin gak apakah lu terjadi apa-apa boleh minta foto sama aku sih dong aku ngosor banget sampai aku sih malah memanfaatkan orang seperti ini enggak tahu diri bisanya jangan dibina dibinasakan kayak gini tuh orang kayak gini bahannya ibu bukan cuman kadang mohon maaf ini ya kita memang ya jadi orang memang harus baik tapi enggak boleh bodoh ada seseorang yang mungkin datang dalam kehidupan kita sudah kita tolong sudah kita berikan makan sudah kita anggap saudara malah memanfaatkan kita ini banyak orang-orang ini memang pikirannya itu pijik apalagi dukun santet yang sok-sok hebat begitu kenapa orang matem itu kok enggak enggak mati-mati ya memang sudah dikasih hidup dulu biar menit itu kok enggak ya nanti yang menguji kita siapa yang menguji kita siapa kalau enggak ada orang seperti itu itu kan ujian dari kita begitu hari pamer duit itu cuma dipamerin doang supaya kita-kita ini enggak enggak pergi gitu dulu ya enggak musirlah itu enggak tahu duit dari mana kita enggak tahu duit dari nipu dari nipu ya hahaha itu memang dari nipu Hai setelah sekarang kalau orangnya ngancem-ngancem mau nyantet yang tadi nggak usah takut lagi kita punya Allah Allah yang melindungi kita walaupun apalagi orang yang enggak punya ilmu orang punya ilmu seperti apapun kalau Allah enggak bergendek juga akan mampu yang ngerti diri saya itu nantang santet itu sudah berapa tahun yang lalu sudah saya pasrahkan kalau memang saya mati sama mungkin enggak ada satu santet pun yang ke saya baru saya enggak punya ilmu apa-apa kecuali pasrah kepada Allah bisa menil semuanya itu tergantung dari diri kita kalau kitanya takut sananya kuat kalau jananya kuat ditanya nanti yang kalau kita yang takut sananya kuat makanya kita harus kuat supaya enggak takut gitu loh agak ganteng-ganteng itu sama sudah lama lagi takut-takuti sama hal semacam lima tahun harus tegas ya sekenang sampai seumur hidup akan gitu terus gitu loh orang tua itu suruh aku pulang tapi dari dulu kok jauh gitu loh ya karena sampai dikungkung sama dikonsantan itu itu sama dikungkung bukan cuma sama orang tua sama nanti masalah rejeki masalah enggak mungkin sama mau dapet jodoh kalau masih sama dia itu gak akan memang tujuan dia itu enggak kalau bisa teman-temannya enggak boleh nikah kok biar kayak dia sama sudah diapakan sama dikonsantan itu nggak pernah ini belum-belum saya percaya ini enggak pernah diapak-apain tapi temen saya yang satu itu udah di blokoto kayak gitu tapi udah saya bawa lari dulu ini selamat Kak Ibu gendeng Rabio itu dukun santet gendeng tembel ya sama kalau percaya sama dukunnya suruh aku sama enggak bakal bisa enak dari sekarang sudah sudah setau saya yang jamin sama saya yang jamin kalau ada apa-apa saya tanggung jawab dengan izin Allah sama dia akan terjadi apa-apa iya ya jangan pernah takut ya kurang itu bukannya punya kok saya lakon-lakon di dalam diri saya ini saya sebenarnya ada lagi gitu ada jiwa yang di dunia itu bukan itu bukannya menutupi kebutuhan yang di dalam dia anak nyanyi rorok hidul katanya saya katakan kepet dan percaya gitu-gitu lagi ya jangan takut lagi dihancam-ancam buku saya orang tolong aku banyak metode yang dihancam sama santet tuh kemaranya kesini itu ya gitu hidupnya setiap hari di ancam-ancam sama dukun santet itu masalahnya kenapa ya karena pertamanya minta tolong sama dukun santet akhirnya dimanfaatin gitu ya ditakut-takuti dimanfaat ini masih mending ini bu ada yang sampai sudah punya anak anaknya ditelantari gitu hidupnya seumur hidup yang sesara gitu seumur hidup iya rejeki nggak ada bukan cuma seret nggak dapet apa-apa nggak dapet apa-apa sampai kerja sampai itu loh makanya kemarin saya dateng ini kan rasanya kayak gitu gitu loh orang dikengkang dikadalin dimanfaatin gitu ditakut-takuti gitu loh ini kita ini nggak boleh takut sama dukun santet makanya saya ini perang lawan dukun santet karena biar orang itu nggak takut sama santet gitu loh maksud saya itu Oh coba dia harus santet padahal tiap hari lihat ya Ayo setiap hari sudah tahu kalau tarung sama dukun santet dia kekuatan cuma kayak gitu itu apa ini loh yang ditakuti perasaan itu itu bagus perasaan masih berat gitu loh kasihan kasihan itu masih ada ya Nah itu itu yang menjadi kelemahannya pancendingan dan hampir semua orang jadi selain dia itu takut dia itu juga kasihan itu pasti karena apa karena memang otaknya ini sudah diikat itu loh sama enggak tahu kalau seapa yang sama minum itu sudah dicapur sesuatu masuk sama sana tadinya enggak tahu tapi ini bulannya berapa bulannya lalu dua minggu yang lalu baru-baru ketahuan tahunya gimana masuk masuk ke kamar mandi masuk kamar mandi terus biasanya kan di meja itu enggak ada sendok sendok dari plastik itu kan dari kamar mandi itu lihat akan bawa sendok itu terus kok gulanya yang 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 punya sayangnya enggak ada enggak ada airnya kok ini bahasa tuh saya cepetan itu diminum diminum kayak gitu loh bos yang hari bikin kopi terus cepet diminum cepet diminum nggak tahunya sempat tiga kali itu aku buang terus aku masukin aku masukin itu kopi yang enggak ada enggak ada gulanya itu sempat aku minum kayak gitu jadi ada enggak tahu kalau aku tahu ya itu ar genjingnya selalu minum sampean sudah najis muhola toh sudah gitu jadi sarana jin untuk ngikut gitu Najis jangan mau dibodoh-bodoh ya enggak usah takut-takut sama gitu-gitulah nggak usah kasihan-kasihan loh kita kasihan itu sama orang yang baik itu kita kasihan kalau sama orang bejat kayak gitu buat apa dikasihani gitu saya itu sudah berkali-kali disini orang sudah bejat saya terima saya rawat dengan baik nggak tahu nih nusuk saya yang fitnah saya ya sudah pada akhirnya sudah makan disini sudah saya hidupin berbulan-bulan disini di luar sana ya ngejek kejelekin saya jadi musuh saya orang yang bejat itu nggak bisa dibayang bisa dibina dibinasakan bisanya pikirannya sudah setan gitu loh pikirannya itu setan depan jendengan dukung santet kok dirawat deh rumah ayo keren keren rawat anjing lapar sama dimakan sebenarnya itu kan bagus kalau dia itu memperhatikan memperharap orang cuman aku kok enggak bisa mau luar-luar udah dari lama iya sama itu enggak bisa udah tahu dimanfaatkan tapi masih tetap masih tetap masih tetap pun rasa kasihan tadi ada jadi mau keluar itu enggak bisa perasaan takut ada sama kasihan sekarang kembali ke orang tua kembali ke orang tua enggak usah kumpul sama orang enggak genah gitu nanti sama malah enggak bisa berbakti sama orang tua mana akhirnya nanti hidup sama sendiri berantakan terus sampai kapan mau berantakan kayak gitu gitu kita harus punya ketegasan dalam hidup kita gitu enggak usah percaya sama dugun-dugun lagi gitu enggak memberikan kita manfaat malah memberikan kita motoran malah membuat hidup kita berantakan pokoknya hidup kita benar gitu loh ya jangan mau dimanfaatkan kayak gitu kalau memang di sana masih ngacem-ngacem di sini aja kembali ke orang tua enggak usah sama kumpul sama dugun-dugun itu itu mah dukun cabul ya pokoknya kalau kita ini ketika kita mau meminta sesuatu kepada orang kita juga melihat akidah syariatnya kalau dia melanggar dari syariat orang itu sudah pasti nggak benar karena yang dekat sama Allah itu yang menjalankan syariat Allah kalau berobat mohon maaf kok di pegang-pegang kok dicabuli sudah pasti itu nggak benar orang nyuruh begini begitu kok kelakuan yang nggak benar pasti orang itu juga nggak benar pasti bukan sesuatu hal yang benar itu yang harus dipegang gitu loh ya hidup sampe benar nggak sengsara terus gitu loh jangan sampai itu mencuma setan aja kok Ustaz takut ya di lawan terus mulai sekarang kembali ke orang tua enggak usah hubungan sama dugun lagi saya jamin dengan izin Allah enggak akan ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri panjang dengan saya yang jamin ini mulai sekarang harus tegas mulai nanti sudah enggak usah hubungan lagi nanti mungkin Senin itu mau pindah langsung saja langsung ditatap bisa nggak usah itu lagi nggak usah hubungan lagi nggak usah nggak usah ada silaturami lagi sama gitu nggak usah-sosok baik-baik penikah nggak usah dikabar-kabar gue masih takut enggak 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 kasihan sampai itu diikat lho Bu ini Bu sudah tahu dimanfaatkan sudah tahu dikadali sudah tahu dibohongi sudah tahu di ancam masih kasihan kamu berontak dia ini loh ini perlu di Rukiah dulu ini say orang seperti ini nanti ada amaran amaran khusus untuk pakaran amalan nanti ada solawat khusus ada amalannya supaya banjirkan itu bisa lepas dari ikatan-ikatannya itulah masih kayak orang bingung lho iya iya ini sejak ngomong pikirannya enggak tahu kemana lho enggak fokus ya enggak fokus Aduh Masya Allah enggak usah takut ya pasal dia cantik lima tahun cari jodoh dikohong jadi kalau saya bujang sudah saya nikahin dulu ini ibu ini ini kenapa makanya enggak sebenarnya dekat sama dukung saat ini kan mau cari jodoh malah dihalang-halangi yang sama tahu kalau dukungnya lesbi Aduh mbak mbak coba-bodoh amat lah ya emang itu cantik loh ya cantik tapi bodoh nggak takut iya aku nerok-nerok bisa kok harus tegas ya udah tahu dikadali harus tegas gitu ya harus tegas untuk kebaikan sama sendiri ini penting ketegasan itu tegas melawan hal-hal nafsu gitu jangan berlindung selama sekali ke manusia berlindung langsung pada Allah jangan berlindung pada manusia ya nggak akan ada manfaatnya berlindung pada manusia itu manusia itu yang menolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau menolong orang lain ya Hai sekarang nggak usah takut sayang yamin nggak usah kasihan-kasihan sama dukung saatnya kasihan apa yang dikasihani itu loh nggak perlu dikasihani selama masih berbuat yang salah jangan dikasihani gitu loh baik-baik boleh bodoh jangan ya ini nanti dirukyah dulu dihilangkan yang nempel di kepalanya ini siram pakai daun bidara ya Asya Allah saya minta foto cuma kucing aja sini foto ayo saya itu melawan dukung santet biar orang jangan takut sama dukung santet ya Allah wakbar satu satu hour aku er nossas raja banyak 1 2 yo Jangan mau minum apa-apa kalau sana suruh minum ya itu bukan santetnya malam pengikatnya Nanti yang itu Minum Sudah sekarang jangan pernah mau minum dikasih Sendiri Jangan ada yang sudah dipegang Sama sana ataupun sudah disediakan Setiap hari itu kan makannya Dikasih Dibuatin gitu Suruh minum suruh makan Usah sekarang Berarti pindah ya Sudah Masih tanya lagi Pulang pulang Tekor wisankas Pulang terenggara ya Allah Sampai kapan di dupe saman kayak gini Mau sampai kapan Sebenarnya pengen lepas Gus Cuman Ya harus tegas lepas gitu loh Orang tak ajak sini Dulu kan Udah lama berbulan-bulan yang lalu Mas kalau masih tetap hubungan sama itu Nanti saya tunggu kabarnya ibu Kalau masih hubungan sama dukun sana Nanti tak datangin kesana ini jauhnya tak ajak berantem nanti Nanti cuma dukunnya tak Dua-duanya nanti Nanti Dukung bang seayang Balik sesoknya Tak ajak ribut nanti Balik Ya Pernyambut nomor nomornya Nanti ini nanti masih bingung Kalau nomornya saya Iya Nanti kalau ini masih hubungan sama dukunnya itu Biar nanti saya kesana 089 Tak ajak ribut nanti 089 Berarti enggak ada ya Bas Maksudnya kan Ngancamnya kayak gitu Berarti dihilangkan ya Bas Ini bohong Dia enggak punya ilmu apa-apa Enggak? Dia enggak punya ilmu apa-apa Ilmunya ya ilmu menakuti sampean itu Coba sekarang kalau memang dia itu suruh siapa gitu Curuh nyandat Kalau dia bisa Enggak akan bisa dia Buktinya dia bilang mau nyatati ibunya ini Ya ibunya sehat gitu loh Mana loh buktinya Lebih kenal ibu ini daripada aku Cuma kalau ibu ini agak tegas Kalau sampean itu Jekal aku lihat Cantik-cantik Gimana loh bu Ladi pelukoto hilang loh Sudah cantik Makanya saya pelukoto mau Karena dia cantik ibu Jadi dipertahankan banget gitu loh Jangan marah Enggak-enggak pintar kamu Enggak oon kok ya Yang enggak ini untuk kebaikan Dia sendiri bu Gitu loh Aduh janja Allah Udah ya Jangan takut lagi Siap Makanya saya tarung sama dukun santan itu apa Biar orang itu enggak takut gitu loh Sama dukun santan Aku kisah Aku kisah Aku kisah Aku kisah Mereka Lepasih Terima kasih.